Pada hari ini, kami kelompok lima akan mendirikan sebuah konsep Di zaman sekarang ini, segala sesuatu dapat dibuat untuk membangun beraklisitas manusia Tidak satunya di dalam pertanyaan itu kumpul Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan Dan penting di suatu negara tentang patriotisme seseorang Saat nikah ragamun di Indonesia, contohnya perbedaan suku, keras, agama, dan lain-lain Oke guys, kembali dengan kami di kelompok lima Dan seperti biasa, sebelum lanjutkan videonya, kami akan perkenalan terlebih dahulu Perkenalkan, nama saya Eka, kelas 9C, nomor absen 12 Sebagai koordinator kelompok lima Dan, kelompok ini juga terdiri dari tiga anggota Perkenalkan, nama saya Abhinaya, dari kelas 9C, absen 1 Halo, nama saya Alwesikun Zagarefandi, dari kelas 9C, absen 2 Perkenalkan, nama saya Noah, dari kelas 9C, nomor absen 15 Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan share video ini Terserah mau ke Pak RT, Bu RW, terserah Aku Bernur juga boleh Mementing like dan share ke orang lain Dan daripada banyak basi-basi, mari kita putar intro Oke guys, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara merawat alam dan diri sendiri di masa pandemi Jangan lupa lanjut tonton sampai habis ya Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya Serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Tujuan diadakannya pasar bebas adalah Mengingkatkan pendapatan negara Mengingkatkan perekonomian negara Dan memperluas pasar Contoh pasar modal adalah Berbagai negara asian yang menentuk suatu asian free trade area Dalam menciptakan zona perdagangan bebas Jangan meningkatkan daerah saing ekonomi pada wilayah regional Asia Tetapi pasar modal juga memiliki kekurangan Yaitu perusahaan yang lemah atau kecil akan menjadi semakin tereksploitasi oleh perusahaan yang lebih kuat Dan kegiatan monopoli, perdagangan pun akan semakin rawan terjadi Seperti yang dikatakan oleh Abi bahwa pasar modal juga memiliki kekurangan Untuk itu diperlukannya kerjasama antar negara Agar dapat menopang atau membantu perusahaan kecil Contohnya dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif Indonesia Di daerah Natunak Ya, seperti yang anda lihat saat ini saya berada di Natunak Negara asing boleh mengeksploitasi di daerah tersebut Namun harus disertai persetujuan oleh pihak Indonesia Untuk itu sangat diharapkan jika masyarakat Indonesia sendirilah Yang mampu mengeksploitasi wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia Agar wilayah tersebut tidak dikuasai oleh pihak asing Tentunya kita tidak mau hal ini terjadi lagi Seperti Freeport yang ada di Papua Dimana sempat dikuasai oleh pihak Amerika Selain itu, Indonesia juga menjalin hubungan kerjasama dengan Cina Yang sudah sekitar 70 tahun lamanya Seperti gambar berikut ini Beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami Penaikan nilai ekspor ke Cina Sebesar 5,2% Dan Indonesia berhasil memikat para investor Cina Untuk menanamkan 6% lebih tinggi dibanding sebelumnya Dengan tindakan tersebut Kita dapat menjaga keutuhan wilayah NKRI di daerah Natunak Yang terdapat zona ekonomi eksklusif Indonesia Dan juga dapat mengembangkan Indonesia menjadi lebih maju Dengan cara bekerjasama dengan pihak asing Selain yang ada di laut Kita juga harus memperhatikan yang ada di darat Yang namanya daratan tentu ada tanah Tanah menyimpan miliaran organisme di dalamnya Baik yang kelihatan secara kasat mata Maupun yang tidak kelihatan secara kasat mata Dengan adanya organisme yang hidup di dalamnya Tanah memiliki kekuatan yang besar Sehingga mampu menumpang benda-benda berat sekalipun Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah bagian atas Kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah Aktivitas biologis yang ada di tanah 80-100% dilakukan oleh jamur dan bakteri Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan jamur dan mikroorganisme Inilah yang dapat mempengaruhi keseguran tanah Teksel tanah dan kegungguran tanah Organisme tanah antara lain Satu, dekomposer Organisme tanah melakukan dekomposisi Atau pengurahan terhadap bahan-bahan organik Yang berasal dari sisa makhluk hidup Dua, bereaksi kimia dalam tanah Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi pengurahan materi organik Tiga, pengurahan polutan dalam tanah Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis Yang mampu membersihkan polutan dalam tanah Dan masih banyak lagi Namun sayang, dengan banyaknya kecerobohan manusia yang selalu menebang pohon secara liar Membuat tanah menjadi gampang terkikis Sehingga terjadinya tanah longsor Dengan adanya akar pohon Maka organisme-organisme yang hidup di dalam tanah Dapat bertahan hidup Karena merekalah yang dapat mempengaruhi kesungguran dan kegungguran tanah Menjaga alam Kita juga harus menjaga diri kita sendiri Seperti kesehatan tubuh yang sangat penting Apalagi di masa pandemi seperti ini Menjaga kesehatan tubuh cukup mudah Seperti menjaga pola makan Tidur dengan pola dosa yang baik Olahraga dan lain-lain COVID-19 yang mudah dapat menyerang oleh sakit Apalagi orang yang menderita penyakit tidak menular Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat menular dari satu orang ke orang lain Contoh penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker, penyakit kardiofaskular, dan penyakit ginjal Penderita penyakit tidak menular akan sangat rentan terhadap infeksi Karena penyakit tidak menular bersifat kronis Yaitu berkembang perlahan dan dapat berlangsung lama Untuk itu, para penyakit tidak menular wajib menjaga kegubaran tubuh Seperti berolahraga secara rutin Dalam berolahraga pun harus menerapkan prinsip baik, benar, terukur, dan teratur Prinsip baik, benar, terukur, dan teratur Seperti berolahraga sesuai kemampuan visi Tidak terburu-buru Setelah tidak berlebihan Contoh kegiatan olahraga di rumah Seperti push up Senang Jogging atau lari di sekitar rumah Dan sebelum olahraga, sebaiknya melakukan pemanasan terlebih dulu Sekian dulu nih video kita kali ini Jangan lupa like dan share video ini Kalau mau subscribe juga boleh Jangan masalah Ya Jangan lupa like dan share video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!